Ancaman kekeringan sudah nampak di sejumlah wilayah di Kabupaten Majelengka, Jawa Barat. Salah satu wilayah yang terkena dampak kekeringan adalah di Kejamatan Kertajati di Desa Pasiripis. Tanaman padi mulai mengering karena kekurangan air dan tanahnya retak-retak berdampak pada tanaman padi yang rusak mengering. Petani sudah berupaya untuk mengairi sawah, namun karena sudah hampir dua bulan tidak ada curah hujan, kesal dengan keadaan para petani memotongi tanaman padi miliknya untuk dijadikan makanan kambing atau makanan sapi. Bahkan karena kesalnya tidak ada bantuan dari pemerintah, petani juga membakar tanaman padi yang mengering tersebut. Selain gagal panen, petani juga mengalami kerugian cukup besar, mencapai puluhan juta rupiah. Padinya kenapa ini Pak? Karena kekeringan, tidak ada hujan. Sudah berapa lama tidak ada hujan? Hampir dua bulanan. Terus tanaman padinya ini gimana nih Pak? Ya gagal. Tidak bisa panen? Tidak bisa panen. Ini sudah umur berapa hari nih Pak? Sekitar dua bulan. Dua bulan? Iya dua bulan. Jadi sudah tidak bisa dipertahankan lagi nih Pak Tanaman? Ya kalau tidak ada hujan Pak, tidak bisa. Ada hati kesel lah. Kesel? Hati kesel jadi diaritin Pak? Ya diarit gitu. Tidak buat sapi atau jomba. Ini sama kali tidak bisa dibantu Pak? Dipertahankan ini Pak? Ya enggak, sudah coba kan, sudah coba ngubur itu, sudah tidak ada air. Habis pada kecil-kecil. Kecil ibu. Sementara di Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, petani bau merah mulai gelisah dan kebingungan akibat kekurangan air. Tanaman bawang merah yang baru menginjak satu bulan ini tidak tumbuh normal karena kurangnya pasokan air. Tidak bisa hidup, panasnya melebihi, ya dicuk-cukupin, agak murah di sini ya. Kecamatan Jakenan merupakan kecamatan yang langganan kekeringan setiap tahunnya saat musim kemarau. Tak hanya itu, sebagian warga yang lahannya selama dua pekan dibiarkan, kini mulai disirami dengan menggunakan air simpanan dari kain terpal untuk menyirami lahan mereka. Edwardus Bendy, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, dan Heri Purwaka, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, melaporkan untuk CTV Network.